Assalamualaikum, halo semuanya. Ada pepatah yang bilang jangan menyalahgupul dari Samulia, karena penampilan kadang akan mengelabui. Pepatah ini asli pas banget diterapkan untuk kelompok hewan yang akan kita bahas berikut ini. Hewan-hewan ini punya muka dan penampilan yang lucu dan mengemaskan, tapi aslinya ganas dan berbahaya. Yuk kita bahas di... Alami duniaku, yuk! Elmai Busa ekor pendek ini panjangnya seperti kucing, sekitar 45 cm, dengan berat rata-rata sekitar 100 gram. Berasal dari lintang utara yang tinggi. Warna bulunya bisa berubah tergantung musim. Pada musim dingin, bulunya berwarna putih, sementara pada saat musim panas, bulunya akan berubah menjadi berwarna kecoklatan. Hermine Imut ini sebenarnya adalah predator yang agresif. Dia sanggup memangsa hewan yang lebih besar seperti kerinci dan juga ayam. Karena tubuhnya yang rapi, Hermine dapat bergerak dengan cepat di tanah. Hewan ini juga janggu memanjat dan berenang yang baik. Benar-benar lengkap ya kemampuannya sebagai predator. Karena tidak dapat menyimpan lemak di badannya, hewan ini biasanya menyimpan bangkai buluannya untuk dimakan kemudian hari. Tasmanian Devil Tasmanian Devil adalah marsupilai karnifora terbesar yang berasal dari pulau Tasmania, Australia. Panjang badannya sekitar 50-60 cm. Dengan berat 6-8 kg. Biasanya berbulu coklat tua atau hitam dengan bagian putih di dadanya. Hewan ini penyendiri dan juga nocturnal. Menjadi inspirasi dari tokoh Tess di Looney Tunes, yang terkenal Senggobacoknya. Cocok sih sama namanya, meskipun kebiasaan yang ngeluarin suara-suara anak sambil buka mulut lebar-lebar. Dan menunjukin tarinya, hanya muncul saat dia merasa terancam. Digitan hewan ini termasuk paling kuat di antara semua mamali yang ada. Hingga bisa memotong kawap disi tebal. Tasmanian Devil biasanya berburu hewan kecil, tapi bisa juga menyerang domba atau bahkan kangguru. Dan mereka menghabiskan segalanya sampai ke tulangnya. Selain itu, kalau sudah kenyang dan belum selesai makan, mereka bisa tidur di antara bangkai dan makan lagi setelah bangun. Kukang Primata Asia-Asia Tenggara yang punya muka lucu dan mata super lebar ini dikenal karena gerakannya yang super lambat. Warna bulunya meragam. Dari kelabu, keputihan, kecoklatan, hingga hitam. Dengan garis coklat melintang dari belakang hingga dahi dan kematanya. Barat tubuhnya berkisar antara 0,3 sampai 0,9 kilogram. Dengan panjang tubuh sekitar 19 sampai 30 cm. Kukang adalah omnivora. Ia bergerak dan mencari makan pada malam hari di pepohonan. Sempat beredar video viral saat kukang negli tiki lalu mengangkat kedua tangannya ke atas. Kita yang tidak mengerti menganggap reaksi ini lucu. Tapi sebenarnya kukang sedang basa terancam. Di sini terlihat kelenjarnya merupakan bagian kumbul di bawah lengannya. Kukang akan menjilat bagian ini untuk mengambil sidis minyak. Kemudian minyak itu akan dicampur dengan saliva yang kemudian menghasilkan racun. Racun ini akan digunakan saat kukang menggigit targetnya. Kenapa kukang yang terlihat di sini tidak menggigit? Itu kemungkinan besar karena kukang yang diperdagangkan gelap sebagai pinatang peliharaan yang telah dipotong giginya sehingga tidak bisa lagi menggigit. Jangan lupa ya, lewat ini statusnya dilindungi. Jadi, bukan peliharaan oke? Blackfooted Cat Kucing imun ini merupakan spesies terkecil dari Afrika Selatan dengan panjang antara 50-72 cm dan berat antara 1-2,4 kg. Hidup menyendiri dan berburung waktu malam hari. Tiap hari, hewan ini perlu makan hingga 6 kali berat tubuhnya. Kucing ini adalah salah satu predator dengan efisiensi berburung paling tinggi dalam sualam. Dapat menangkap hingga 16 beruan. Singa atau macan sih lewat ya. Kelihatannya super 6 kali lebih kuat dari manusia. Lengkap dengan night vision dan penengaran yang super tajam loh. Tikus Jambu Afrika Tikus besar ini berasal dari Afrika Timur dengan panjang badan antara 36-53 cm. Kalau dilihat sepintas mirip landak kecil ya. Disebut tikus jambu karena bulu panjang dan kasar yang ada di bagian lengan tengah punggungnya. Dari kepala hingga ekor. Lepora ini merupakan salah satu jemamahnya yang dikenal menyimpan racun dan menggunakannya untuk pertahankan hidup. Tekstin yang ada diambil dari kulit pohon dan daun Akokankeras simperi. Hewan ini akan mempunyai bagian pohon kemudian menjelati bulu-bulunya. Saat merasa terancam maka bulu bagian bulu ini akan berdiri dan racunnya lakukan mengenai kemangsanya. Menyebabkan paralisis dan juga serangan jantung. Sekian dulu ya pembahasan hewan-hewan terimut tapi aslinya berbahaya. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi.